Selamat pagi, siang, sore ataupun malam untuk kalian semua Untuk video hari ini merupakan video lanjutan yang kemarin ya Sekarang di part keduanya Penjelasan soal Adobe Camera Raw Filter Jadi sebelum kita mulai videonya Intro dulu Oke kita langsung aja buka Photoshop Dan gue tarik lagi Valrawe Kali ini gue menggunakan foto ini Foto makro sekali-kali Jadi supaya kalian tau gue tuh moto gak cuma landscape-nya Karena kadang gue foto makro juga Ini salah satu foto gue juga Oke kita lanjut aja Sekarang gue akan menjelaskan yang area sebelah kanan ini Tapi gue gak akan menjelaskan langsung ke semuanya nih Jadi mesti gue bagi beberapa bagian lagi Karena kalau gue jelaskan semua Tentu videonya kepanjangan ya Jadi gue akan jelaskan dulu dari sebelah sini ya Pertama yang basic Jadi basic ini adalah ya sesuai namanya Basic jadi tempat atau bagian untuk mengedit foto kita secara basicnya Basic itu biasanya isinya ya seperti ini Mungkin di handphone-handphone juga ada ya Cuman yang paling basic banget sih Yang di atas sini doang nih sekitaran Exposure, Contrast, Highlight, Shadow, White, Black Ya kalau misalnya di handphone jaman sekarang pun nih settingan Adjustment basic ini semuanya udah ada gitu loh Jadi that's why namanya disebutnya basic Jadi kalau yang paling atas disini Disini ada profile Profile ini artinya profile atau picture style yang kita pake di kamera kita gitu loh Nah karena ini kemarin udah pake Adobe Camera Raw yang 12.2 Jadi kan dia udah mengikuti template settingan kamera ya Ini gue setting kesana Jadi dia otomatis profilnya ngikut bawaan si kamera ini ya Kamera Dia lagi tuh gue pakenya ini vivid picture style-nya ibaratnya Lalu white balance ini as shot ya White balance ini pemilihan white balance Jadi ini juga berdasarkan kamera Jadi kalau as shot itu berarti bawaan waktu kita settingan yang ada di kamera gitu loh Jadi ini juga bisa kita rubah-rubah Mau daylight, mau cloudy, shade, tungsten, fluorescent, flash Jadi gue selalu biasanya sih biarin aja pake shot Lalu di bawah sini ada ya inilah adjustment basicnya Ada exposure, contrast, highlight, shadow, white ya Jadi kalau exposure ini lebih untuk menggeser Ibaratnya menggeser bagian histogram ini Dia mau dibawa agak lebih terang atau mau dibawa lebih gelap gitu loh Nah kalau contrast ini Contrast adalah range atau seberapa luas jangkauan gelap terangnya Seperti ini Kalau kita makin ke kiri ini semakin sepit di histogramnya Tapi gambarnya jadi keliatan gelap terangnya berkurang Kalau misalnya kita geser ke kanan dia semakin luas Tapi gambar keliatan gelap terangnya makin terasa Nah kalau misalnya settingan di bawah ini ada kayak highlight, shadow, white, black Nah ini sebenarnya untuk menyesuaikan kedua settingannya di atas ini gitu loh Misalnya kita pengen atau foto kita pengen dibikin agak high key Seperti ini terang Tapi kalau misalnya saat kita bikin high key seperti ini Hampiran akan terlihat overexposed atau jadi clipping disini Peaking Nah kita bisa membalansnya menggunakan highlight ini Menurunkan highlightnya atau menurunkan white-nya sekalian Dua Jadi supaya menjaga kadar daerah terang itu loh Atau highlightnya Dan kita bisa menambahkan kontras juga Biar keliatan lebih berasa gelap terangnya dan menurunkan shadow-nya juga Atau black-nya juga Jadi tujuan yang empat di bawah ini adalah membalans si exposure sama kontras di atas gitu ya Nah basically sih sebenarnya gue ini gak akan menjelaskan lebih detail fungsi-fungsi dari masing-masing adjustment ini ya Tapi gue akan merangkum secara garis besar fungsi dari masing-masing tools yang ada di atas ini nih Sebelah kanan atas ini ya Pertama gue menjelaskan jadi ini sekarang basic Nah jadi si exposure, contrast, highlight, shadow, white, black Mereka itu merupakan adjustment yang saling berhubungan Jadi kalau kalian menurunkan ini otomatis kalian mungkin perlu menambahkan area yang lainnya gitu loh Kayak gini misalnya kalian mau main low key seperti ini ya Kelihatan hanya highlight-nya doang atau rim light-nya doang Kalian bisa menambahkan highlight-nya atau menambahkan white-nya juga Biar dia keliatan lebih dramatik ya Nah itulah Makanya editing itu balik lagi ke masalah selera Kalian mau ngebawa kemana gitu loh Nah semua ini bisa dikontrol dari sini Yang penting saat kalian mengedit pastikan mengontrol histogram dan memperhatikan Ada nggak area yang clipping atau peaking-nya Kalau misalnya di kamera raw kan bisa kita nyalain nih Clipping atau peaking atau clipping-nya Atau bisa kalian lihat kalau misalnya kita terlalu under atau terlalu over kan kelihatannya ada merah-merah tuh Berarti tinggal turunin Sampai merah-merah itu hilang Kalau over kan misalnya seperti itu Kalau misalnya terlalu under juga Dia akan keluar biru seperti ini Ini pun bisa dikontrol Berarti range-nya mungkin sekitaran segini kalau kita mau main low key ya Nah kurang lebih seperti itulah ya Dan sekali lagi gue nggak akan menjelaskan adjustment slide ini masing-masing secara lebih detail Oke sekarang di bawahnya ada tekstur Tekstur ini beda dengan clarity ya Kalau tekstur dia lebih ke tekstur Jadi tekstur yang ada di foto kita gitu ya Sekarang kita zoom seperti ini Dia hampir seperti HDR sebenarnya sifatnya Kita zoom tekstur Jadi tekstur dari gambar kita Image kita akan terlihat lebih terbentuk lah Ibaratnya seperti itu Nah kalau clarity dia lebih ngebentuk shape Jadi seperti halo nantinya kalau kebanyakan Jadi bedanya disitu Banyak juga kemarinannya bedanya tekstur sama clarity apa Kalau clarity ibaratnya lebih ke Kejernihan lah Kalau misalnya kita naikkan clarity Otomatis dia tuh secara langsung akan Mengangkat area highlight yang ada di tepian Nah kalau misalnya kebanyakan juga dia centrum mengakibatkan jadi halo Mau itu lebih banyak atau dikurangin banyak Kalau kalian perhatikan pinggiran sini nih ya Nah ini habis dia keluar halo juga Kan normalnya seperti ini tuh Kalau kebanyakan juga dia akan keluar halo Jadi tekstur pun kadang sama seperti itu Cuma kalau tekstur lebih menjaga detailingnya Kalau clarity lebih ke ibaratnya tuh high pass lah Kayak high pass filter gitu ya Jadi yang di alkat amal itu area-area yang ada highlightnya lah Claritinya itu Nah kalau dehaze ya di bawahnya dehaze itu dia lebih ke Kalau kita nemu sesuatu yang bekabut Atau berfogging ya atau berembun Mereka bisa minimalisir menggunakan ini Cuma disini fotonya gak ada kabutnya Jadi gak terlalu keliatan berasa banget Biasanya kalau foto-foto di atas gunung nih Ini kadang kepake dehaze ini Atau kita mau menambahkan ice-nya malah tuh Jadi kayak berkabut kan Kayak berselaput gitu Jadi fungsinya untuk menambahkan atau mengurangi ya Lalu yang dibawahnya ada vibrance Nah vibrance ini lebih ke kekentalan warna Kekentalan itu dalam artian Jangkauannya ya Jangkauan warnanya Nah kalau saturation Itu kedalamannya Kedalaman itu dalam artian ini Warna itu akan diboost secara keseluruhan Atau warnanya dibikin lebih keren secara keseluruhan Otomatis akan jadi lebih vivid Kayak gitu Ya mungkin Kalau misalnya kalian masih agak bingung bedanya apa Nanti suatu-suatu gue akan bikin video terpisah Hanya khusus ngebahas vibrance dan saturation doang Nah untuk sekarang gue hanya akan membahas Fitur atau fungsi masing-masing ada Di sebelah kanan atas ini ya Jadi supaya durasi videonya gak kepanjangan Oke nextnya Di sebelah kanan ini ada tone curve Curve ya Berdasarkan tone curve Jadi tone curve ini dia hanya merubah Gelap terangnya aja Gak per individual Ini hampir sama seperti basic Jadi sebenarnya ini bisa digunakan sebagai backup Misalnya kita udah mengontrol segala macemnya Kita main di high key Kita udah nurunin highlight Udah nurunin white Tapi tetap masih ada yang clipping Ada yang over Kita bisa nge-backup menggunakan tone curve Misalnya disini tetap ya Kalau terang itu berarti kan antara light sama highlight ya Jadi bisa kita turunkan highlightnya Atau lightnya Buat menjaga kadarnya Setidaknya ini bisa lebih mengurangi Dan saat kita pengen main high key Otomatis dengan exposure yang tadi ini Di atas si histogram jauh ke middle Jadi geser ke tengah Kalau misalnya jadinya kayak gini kan kurang kontrasnya Kita tinggal tambahkan area darknya Atau shadownya Ya cuman emang overall ini jadinya Jadi agak berkurang kadar high keynya Jadi ya kurang lebih fungsi dari si tone curve ini Adalah untuk Biasa gue pake untuk meng-backup Jikalau adjustment yang ada disini Sudah habis gitu Atau udah mantok Biar ternyata masih Masih ada clipping Atau ada yang over Atau ada yang terlalu under Gue bisa backupnya menggunakan Si tone curve ini Nah jadi Semua orang juga menggunakan ini Fungsinya beda-beda ya Cuman kalau gue disini Mau konfungsikannya sebagai itu Walaupun sebenernya gue jarang banget sih Saat bikin workflow Atau bikin edit foto Menggunakan tone curve ini Karena gue lebih prefer menggunakan level yang biasa kalian lihat ya Level di dalam photoshop Itu gue lebih enak menggunakan itu Controlnya Kalau misalnya kalian biasa menggunakan lightroom Harusnya ini udah familiar sih Udah gak bingung gitu Gak heran Karena tools yang ada disini semua Itu sama persis Seperti yang ada di lightroom Itu sama persis Hanya beda tampilannya aja Oke Kayak gini tuh ya Gue kurangin highlightnya Bisa ada disini Walaupun disininya Kadarnya tinggi Oke Sekarang Ini gue reset lagi default Ini juga default Next Ini ada detail Nah detail ini lebih ke masalah Ketajaman Atau membuat foto keliatan lebih Tajam Atau Reduce noise Ini kalau kita zoom Gue akan menjelaskan yang bawah dulu Ini noise reduction Disini ada luminance Luminance ini untuk mengurangi kadar noise Seperti itu tuh ya Langsung gambarnya jadi mulus Tadinya seperti ini tuh Liatan kan berubahnya tuh Cuma kalau misalnya kita Naikkan luminance Otomatis Gambar kita semua akan terlihat Jadi soft banget Hampir seperti lilin Baratnya tuh ya Detail di Objectnya Atau di Apa Di serangganya ini Jadi hilang gitu loh Sedangkan luminance Kalau kita kurangkan Atau tanpa luminance Ya ibu-i Ini lebih kelihatan Crispy Lebih kelihatan sharp Lebih tajam Tapi kalau misalnya Kita tambahkan Dia emang jadi halus Cuma ya Resikonya semua jadi ke bawah halus Ya makanya penggunaan ini Sebenernya jangan berlebihan That's why juga Gue gak pernah pakai disini Karena gue biasanya menggunakan Topaz Lab Dan gue biasanya langsung Masking Jadi yang Jadi POI kita nih Gak gue kenain Noise reductionnya gitu loh Tapi supaya dia tetap Kelihatan sharp Jadi noise yang ada di objek itu Tetap gue diamkan Tapi di backgroundnya Yang harusnya Yang kelihatan lebih soft Itu gue kasih Noise reduction Jadi buat ngebuat Dimensi akhirnya gitu loh Dan sekali lagi juga disini Gue gak akan menjelaskan Detail dari masing-masing slider ini Fungsinya luminance Yang ada disini Kontrol yang ada di bawahnya ini Ini semua emang Buat membalans Misalnya seperti ini Luminance detailnya Bisa kita naikkan lagi Supaya buat menjaga Detailingnya tuh ya Perhatikan Gue zoom aja gitu ya Kalau misalnya luminance detailnya Gue kurangin Dia jadi soft banget Gue tambahkan Dia jadi Klihatan lagi detailnya Cuma tetap Klihatannya jadi kayak Lukisan malah gitu Kayak kuas Brush gitu ya Nah cuman Yaitulah Jangan terlalu ekstrim Kalau mau merubah Karena saat kita Ngeliat foto Kita gak mungkin Ngeliatnya dengan 100% Seperti ini kan Jadi kita pasti Ngeliatnya dalam Kadang utuh Seperti ini Dan saat kita Ngeliat seperti ini Ini gak akan bisa Ngeliat noise Gak akan kelihatan noise Kecuali kita zoom Seperti tadi Seperti ini Dan saat kita Biasa nyetak foto pun Umumnya Kertas yang kita gunakan Rata-rata Banyak orang Gunakan yang jenisnya Berbahan doff Jadi jika ada noise pun Itu gak akan terlalu Keliatan banget Saat kita printing Saat kita cekat Nah kurang lebih Seperti itu penjelasan Si noise reductionnya Dan disini juga Kalian bisa coba-coba Sendiri Adjustmentnya Ini buat apa Bisa kalian geser gini Buat hasilnya Seperti apa gitu ya Yang pasti semua akan Ada efeknya Nah setelah noise reduction Misalnya ini kita udah dapat Tapi gambar kita Keliatan jadi soft Nah supaya tetap Lihat dimensi Ibaratnya Ini ada namanya sharpening Nah sharpening ini Seperti unsharp mask Yang biasa gue pake juga Di dalam photoshop Yang gitu bisa Bisa tawarkan tuh ya Nah cuman disini Keliatan jadi kayak cacing tuh Pixelnya dia itu Otomatis akan diangkat High passnya Atau kadar highlightnya Jadi ya keliatannya seperti ini Memang kalau misalnya Kebanyakan dia Jadinya aneh juga gitu Memang kalau sekilas Ketajam banget Cuman kalau diperhatiin Jadi lebay gitu loh Jadi over banget Ketajamannya jadi gak wajar Nah kayak gini Kan bisa kita lihat tuh ya Jadi gak wajar Yang makanya Ini DRI ini Jarang banget gue Kutak-kutik Saat gue bikin workflow Karena gue semua Mengontrol di dalam Photoshop Menggunakan plug-in Topaz Lab Biasanya kalau dukungan Nah kenapa Topaz Lab Karena di Topaz Lab itu Bisa mengindividualkan Contoh misalnya Kayak grain Atau noise Yang menghasilkan Bintik-bintik merah Biru Itu bisa direduce Suara warnanya Itu loh Dari si Topaz Lab itu Oke Kita langsung next lagi Ke HSL Nah ini salah satu Fitur yang gue Paling sering pake ya Karena HSL ini Buat di foto-foto landscape Terutama ini Sangat berguna banget Jadi gue akan jelaskan dulu Dari HSL ini adalah Arti dari Hue, Saturation, dan Luminance Jadi disebutnya HSL Ya HSL Hue, Saturation, Luminance Nah jadi Hue ini Dia adalah untuk Menggeser warna Atau Merubah warna Tertentu Misalnya kayak gini Disini gue punya warna hijau ya Jelasnya Paling dominan Foto ini warnanya hijau Nah gue pengen Rubah warna hijau ini Menjadi kuning misalnya Gue tinggal geser Green ini ke kiri Otomatis jadi banyak Dominan kuning Atau gue pengen Greennya lebih Green Seperti ini Nah jadi dia lebih Ke individual Individual dari Masing-masing Pixelnya Nah jadi disini juga Ada kadar hijau Nah jadi kalau kita lihat Hijau itu berarti Bukan hanya di green doang Tapi biasanya ada Tiga baris Dari yellow, green, dan aqua Ini ada unsur hijau Kalau di yellow Berarti hijaunya di kanan Kalau green Ini hampir keseluruhan Menjadi hijau Bedanya hijau muda Atau hijau tua Seperti itu Nah kalau di aqua Itu hijaunya ada di kiri Seperti ini Seperti ini Kanan jadi biru Nah jadi kalau misalnya Kita menggeser Salah satu warna Kita pengen rubah Kita jangan hanya berpatok Di warna itu aja Jadi kita lihat Tiga warna Yang di sekitarnya Contoh kayak hijau ini Berarti ada yellow Green, dan aqua Jadi kalau kita pengen Ngebentuk warnanya Menjadi kuning Kita gak hanya Merubah di greennya doang Berarti di aqua sini Juga kita rubah Di yellownya juga Bisa kita rubah Otomatis semuanya Menjadi Seperti ini Beda dengan sebelumnya Atau misalnya Gue pengen warna semutnya Ini nih Berubah Berarti ini ada unsur Merah, orange, kuning Ini yang tas berarti Red, orange, yellow Bisa kita rubah tuh Warna semutnya doang Kita rubah menjadi Hijau Nah semutnya jadi hijau Sekarang kayak Hul Jadi itulah fungsi dari HSL ya Atau hue nya terutamanya Jadi dia untuk Color shifting Color shifting gitu Atau Merubah warna tertentu doang Lalu di sebelahnya ada Saturation Saturation ini berarti Buat Membuat warnanya lebih deep Lebih kental Hijau Atau lebih berkurang Kadarnya Ini maksudnya Gue contoh menggunakan Warna hijau ya Karena di dominan foto ini Warnanya hijau Jadi gue pengen Mengisolasi Gue pengen yang lainnya Nggak berwarna Tapi gue pengen Hanya semutnya aja Yang berwarna Ibaratnya Gue tinggal turunin aja Green nya Turunin aja Aqua nya Dan turunin aja Yellow nya Otomatis semuanya Black and white Kecuali semutnya doang Yang berwarna Nah kayak gitu lah Ibaratnya Jadi ini sifatnya Lebih ke individual tone Individual color ya Warnanya masing-masing Nah sama lah Dengan merahnya Juga sama tuh ya Kita pengen Bikin semutnya Lebih berwarna merah Tinggal tambahkan lagi Merahnya biar lebih kental Orange nya juga bisa Yellow nya pun bisa Cuma kalau yellow Mungkin keseluruhan Keseluruhan gambar ini Akan ke bawah gitu Karena di unsur hijau ini Ada unsur kuning juga Ada unsur yellow nya juga Oke Dan next nya adalah Luminance Nah luminance ini juga sama Memiliki individual warna Cuman dia lebih Mengontrol gelap Atau terang Warna tersebut Ya contoh disini Hijau nya Gue pengen hijau Yellow nya ini gelap Seperti ini Jadi kita gak hanya Menurunkan green nya doang juga Green nya kita turunkan Aquan juga kita turunkan bisa Atau yellow nya juga Ya seperti yang tadi Gue sebut ya Cuma kalau disini kan Yellow pasti ke bawah Dengan yang ada di warna Semutnya Karena di semutnya ini Juga ada unsur warna Iya loh Jadi ya sebutuhnya aja Kita butuhnya ke warna Yang mana Dan sekiranya ini udah cukup Ya udah Atau kita pengen Hijau nya diterangkan Jadi hanya menerangkan Atau menggelapkan Warna tertentu Kayak gini misalnya Atau gue pengen Dream nya agak gelap Hijaunya agak gelap Tapi pengen semutnya Ngeglow terang Seperti ini Hanya contoh ya Ibaratnya kayak gini Jadi luminance itu Untuk mengontrol Gelap terang Oke jadi Gue akan rangkum dari awal Hue itu berarti Untuk color setting Menggeser warna Atau membuka warna Saturation berarti Untuk menambahkan Warnanya Atau mengurangi Warnanya Luminance itu Untuk menerangkan Warnanya Atau menggelapkan Warnanya Oke Nah Lalu berikutnya Ada split toning Split toning ini Mungkin gue akan Jelaskan di part Berikutnya Karena kalau gue Jelaskan sekarang Takutnya videonya Terlalu panjang juga Dan kalian takut Bosan menontonnya Dan nanti Pembelajarannya Atau memahami juga Jadi gak konsen Karena terlalu banyak Materinya Oke jadi Sekali lagi untuk Penjelasan split toning Gue akan jelaskan Di part selanjutnya Oke Jadi videonya Gue selesaiin dulu Sampai disini Dan semoga kalian bisa Paham Dengan beberapa Penjelasan yang tadi ya Belum semuanya Karena disini gue Dari awal Pastikan gue gak mau Ngeblas semuanya Langsung dalam satu video Takutnya durasinya Pepanjangan Dan itu gak ideal banget Kalau buat kita belajar Jadi kita harus Step by step Memahaminya satu-satu Oke Jadi sekali lagi Videonya gue udah yang dulu Sampai disini Buat kalian yang baru datang Dari channel ini Jangan lupa klik subscribe button Dan silahkan klik like button Kalau kalian suka video ini Dan silahkan share video ini Jika menurut kalian video-video Bermanfaat Jadi Sampai lagi di video gue Yang selanjutnya Oke Bye